Hai, saya Martha Suerman. Saya masih di studio Prima Imaging Rumah Yoran dengan kamera saya, laptop saya, dan settingan semuanya. Dan temani dengan talent yang disiksa sama saya sih hari ini. Jadi, namanya Paya, jadi dia seorang balerina. Hari ini yang akan saya lakukan sebagai final dari dance and movement photography adalah menggabungkan teknik antara, kalau teman-teman Anda lihat yang episode kedua sama ketiga, nah ini kombinasinya, kawinannya. Jadi, kita akan kombinasi antara sequence dan pemanfaatan lighting dengan mixed lighting. Jadi, sequence plus mixed lighting plus balerina. Jadi, hasilnya nanti kita coba lihat berhasil apa enggak ya, saya coba eksperimen ini. Oke, stay tune terus, guys! Oke, untuk sesi pengangkatan yang terakhir, yang final dari yang sebelumnya, mungkin tidak ada lihat ya, episode yang sebelumnya itu kita ada bikin dance and movement dengan beberapa teknik. Nah, yang ini kita bikin eksperimen. Jadi, kita mau bikin yang kombinasi mixed lighting dan sequence. Nah, sekuensi seperti apa? Mungkin teman-teman bisa cek di episode yang sebelumnya. Nah, yang kali ini kita mau bikin dengan 5 lighting. Ada sekitar 1 lighting yang continuous light. Ada 4 lighting yang flash light. Jadi, nanti kita akan buat balerinanya tenari, tapi kita masih bisa capture movement-nya. Jadi, AKK keren banget. Terima kasih telah menonton! Seperti sebelumnya, saya pernah jelasin kenapa saya taruh lighting-nya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga ada main light di sebelah depan. Jadi, tujuannya adalah si balerinanya ini kan akan menarik dari kiri dan kanan. Nah, yang paling penting sebenarnya kan selain gerakannya itu, kita butuh mukanya yang terang. Jadi, kalau badannya gerakannya yang bagus, tapi mukanya gelap kan juga nggak menarik. Jadi, main light saya selalu taruh di bagian depan, di mana di sini dia akan bergerak dari kiri ke kanan, jadi main light-nya saya taruh agak sebelah ke kanan. Jadi, di kanan dari situ nanti dia akan, mukanya itu akan lebih terang, ketimbang saya taruh lampunya itu di tengah-tengah atau di sebelah kiri. Nah, kemudian kontinus light-nya tetap saya taruh di sebelah kiri bawah. Nah, tujuannya adalah supaya mencahayai bajunya. Jadi, pada saat bajunya ini ada cahaya, selain itu juga kan kaki juga kan ada kelihatan movement-movementnya itu. Jadi, akan bentuknya mungkin seperti asap ya. Jadi, kayak suatu gerakan-gerakan yang blur, tapi menarik gitu. Nah, kemudian kenapa saya ada tambah satu lighting lagi? Karena ada di beberapa bagian yang menurut saya agak masih terlalu gelap. Jadi, akhirnya kita harus eksperimen dengan menambah beberapa lampu tambahan. Nah, kemudian selain itu juga, karena beberapa lampu ini ada yang langsung berhadapan langsung ke kamera, jadi kita butuh beberapa terraform yang berwarna hitam. Tujuannya itu sebagai blocking, untuk memblokkan cahaya supaya tidak masuk ke dalam kamera. Oke, settingan kameranya hampir mirip sama pemotretan saya yang di episode 3. Saya menggunakan F8 detik, ISO-nya 100, kemudian, eh sorry, ISO-nya 200, F-nya 11. Kemudian, yang membedakan settingan lampunya. Jadi, settingan lampunya kalau di sequence, nggak pakai available light. Jadi, kalau sequence itu harus gelap semua. Tapi, kalau di episode yang ini, saya coba kasih continuous light-nya, kemudian kita mix dengan main light-nya yang di set dengan menggunakan sequence. Nah, tadi hasilnya, udah berapa kali eksperimen, saya suruh balerinanya dance bulak-balik-bulak-balik. Kita lihat hasilnya, jadinya kayak gimana. Nah, ini hasil eksperimen-nya. Upsi, mirip. Nah, yang awal-awal, saya coba dia. Yang ini agak over. Jadi, saya sebelumnya itu settingan lampunya terlalu keras. Jadi, kalau dilihat nih, detailnya udah mulai agak keganggu ya. Kemudian, movement-nya terlalu ekstrim. Jadi, kalau dilihat, kayak banyak asup-asup sana-sini. Nah, kalau dilihat juga ini lighting-nya pasti over banget. Over-exposed ya. Kemudian, ini udah mulai ketemu. Cahayanya juga udah mulai diberesin. Continusnya dirapihin. Nah, ini tinggal masalah posenya. Nah, di sini posenya lagi awal. Kalau dilihat, di sini mukanya agak gelap. Ya, makanya kita ada tambahin satu lampu lagi yang gak direct ke modelnya. Tapi, kita kasih biasnya aja sih. Jadi, supaya dia agak lebih terang. Oke, nah ini kemudian saya minta dia untuk post. Yang ini sebanyak 4 frame. Kalau yang tadi sebelumnya kita lihat di episode yang 3 itu ada 5 frame. Nah, yang ini saya buat 4 frame. Nah, ini ada sedikit kesalahan teknis. Ternyata dari 4 frame itu, ternyata cuma 3. Jadi, kenapa seperti ini? Karena saya punya kamera itu stop capturing sebelum lampunya menyala. Nah, jadi kameranya udah keburun-nutup dulu. Tapi, dia masih ada jalan lagi, satu lagi. Nah, itu salah settingan sih dari kameranya. Jadi, akhirnya saya betulin. Nah, baru belakangan. Jadi, kalau dilihat sebelumnya ini ada nyoba di 6 second. Nah, di 6 second ini movement terakhirnya gak kerekat sempurna. Nah, akhirnya saya naikin ke 8 second. 8 second baru bisa dapet lebih sempurna. Kita lihat sini ada yang overlap-overlap. Memang kalau pakai kain lebih susah sih ini. Karena banyak overlap sana-sininya. Nah, ini juga agak terlalu bertumpuk dan detailnya agak kurang jelas. Ini hasil akhirnya. Jadi, ya saya memang menyiksa modelnya. Ya, ini hasil yang terakhir yang sesuai yang saya inginkan. Jadi, continuous. Apa namanya? Kita menggunakan continuous light. Dan juga menggunakan teknik sequence. Jadi, hasilnya kolaborasi antara dua teknik itu jadinya seperti ini. Jadi, intinya adalah banyak-banyak eksperimen. Kalau gagal, gak apa-apa. Kita coba lagi. Yang penting kita tahu what to do next. Jadi, keep on capturing. Keep on do a lot of eksperimen. Jadi, jangan nyerah. Itu paling penting. Oke. Ini sudah yang episode final dari Dance and Movement Photography. Jadi, nanti saya akan post lagi dengan tema yang berbeda. Stay tune terus. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys! So, doing a photoshoot is very different from just performing on stage. Because when you perform on stage, you're just doing the whole thing and then you're done. It's more of like stamina and then you're done. While doing a photoshoot is like one position every single time. Or not every single time, but like it's a lot of one position and then getting the moment perfectly. And then it's also like sometimes you have to work with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. And that's a different kind of tiredness. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. You have to like be at the same time with the photographer. Terima kasih.